Hai baik pada kesan petang kali ini kita akan coba eh namanya membuat tulisan Arab dengan Bahasa Indonesia teman-teman jadi nih kita ingin juga kita kita buat seluruhnya 20 dengan roma eh bis-bis di kiri at-kiri tulisan Bahasa Indonesia jika kita ingin membuatnya bahasa arti mana ya kemarin ada n ini bahasa di sini ini Oh ya waktu dan bahasa ini bahasa dan kawasan kita tambahkan bahasa bahasa kemudian cari Arab ini kita pakai yang Arab Mesir Arab Mesir yang ini kemudian berikutnya Oh berikutnya masih ini ada pilihan enggak muncul ya Nah jika saya seperti ini sudah berikutnya kita bisa klik tulisan Arab langsung ya oke jika kita bingung misalkan kan biasanya kan kita akan coba tampilkan screen keyboard screen keyboard kita akan kembali kembali kekalaan Indonesia pertama Inggris satu lagi ngulis 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 bahasa inggris D A F D atau I langsung inggris 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 atau I ini padahal diganti ke indonesia inggris 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 kita pakai inggris yang mana ya ini ya yang tambahin istralia ini juga lain cuma install kemudian sekarang kita dapat tiga bahasa disini indonesia arab inggris kemudian kita coba disini apa tadi screen keyboard ya cari keyboard keyboard ok buka ada keyboard lain sekarang kita bisa ini kita ganti bahasanya jadi Arab ini pakai misalnya ya dari kejadiannya oke bisa kita ganti arab mesir nah sekarang dia sudah berubah jadi kita mau buat tulisannya nggak bisa dihapus semuanya saya anak nah oke oke baru betul kita ini bahasa Arab biasanya dari kanan teman teman ya kita buat ini rata kanan dulu oke rata kanan anak hapus anak jadi ini ayah hmm kok jadinya berarti kita menulisnya dari nah dulu baru a gitu ya anak berarti seperti ini kalau kita hapus alif na kemudian a lagi itu nggak bersambung teman 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 sip sini oh sip ada barisnya tengok ini ada sih barisnya apa aja nih baris 2 oke buat saya saya ini seharusnya ini kan bersambung nah panjang nah panjang untuk nak mau bergabung eh kemudian ya nah sebenarnya baris atasnya tip tip baris atas baris atas oke ini nah oke berarti untuk memasukkan barisnya itu barisnya dulu baru buruknya ternyata berarti baris lagi anak mana baris lagi shift kemudian mana ini kecil kali oh mana shift oke baris ini baris lagi kemudian baru alif oke anak jadi anak jadi kita buat bahasa Indonesia kembali kita ganti bahasanya Indonesia ini sama dengan itu gak dikasih jarak ya jadi kita kasih jarak anak sejarah sama dengan saya ada ada prediksinya juga ya oke kok ada prediksinya enter ada prediksinya ya prediksi awalnya oke bagus ya oke seperti itu itu kita akan coba kembali misalnya rumah baitun kita coba Arab lagi ya Arab lagi Arab mana tidak mau Arab baitun baris dulu ruta yang terakhir ini kita buat rata baris baris 2 di atas eh 2 di depan Hai berdu matai domata emadu matai enggak ada domata indom mata ini berdua di bawah box2 di bawah kok enggak dapat sudah di depan ini ngurup kok enggak tahu dulu kita belum terlalu mengenal keyboard tulisan Arab ya teman-temannya kita masih mencoba Oke itu dimatahin ruta kasih rupiah mana rupanya nih rupiah kemudian dan hurufnya ianya sukun kita kasih baris sukunnya mana baris pun ini iya bersukur ini enggak salah mana-mana tadi kita by turn yang ini sih sini masih ya Oke ini kejadian ini Basta instruksi Iya barisnya bah babas atas sih bintun huruf bah mana bah? bah, bah, bah mana ini bah? bah huruf bah eh, kemana ini? bintun bah huruf bah bukan jumpa ini, kemana ini? huruf bah si daso ini banyak baik itu oke buat spasinya sama dengan kembali ke bahasa Indonesia ganti kemudian rumah Oke deh spasif rumah besi nyapai rumah dan sekalian seperti itu kita coba nanti tulisan harap teman-temannya sekarang kita tutup-tutup selamat menikmati